Hari ini dolar hongkong ke rupiah 2010,05 yang jepang 105,79 korewon 11,56 ringgit malaysia 3526,56 saudarial ke rupiah 4165,99 tapi untuk teman-teman yang pengen transfer dari arab saudi ke indonesia tujuan rekening bank hari ini naik sedikit 4110,67 tapi kalau kalian transfernya ke nomor KTP 4114,41 sedangkan penukaran dolar singapura ke rupiah 11,874,29 dolar taiwan 485,25 dan US dollar naik sedikit 15,680 assalamualaikum apa kabar kita akan cek kembali informasi hasil penukaran matawang asing ke rupiah langsung saja yang pertama ada uni emerald dirham 4255,97 tapi kalau kalian butuh dirham 4309,02 untuk dolar australi ke rupiah 10378,59 tapi kalau sebaliknya 10482,92 untuk dolar kanada ke rupiah 11401,44 dan sebaliknya 11509,79 untuk matawang swiss ke rupiah 18.044,88 kalau sebaliknya 18.221,99 kemudian disusul matawang cina yuan ke rupiah 2180,94 dan sebaliknya 2208,63 kemudian untuk matawang euro sendiri 17.213,64 tapi kalau kalian butuh matawang euro 17.366,58 pound sterling ke rupiah 20.208,38 dan sebaliknya 20.408,54 kita sudah sampai di dolar hongkong 2010,05 tapi kalau kalian butuh dolar hongkong 2026,01 India rupiah ke rupiah 186,29 dan sebaliknya 188,51 kemudian yen jepang ke rupiah 105,79 kalau sebaliknya 106,83 koreawan ke rupiah 11,56 dan sebaliknya 11,64 kita sudah sampai di ringgit malaysia 3526,56 tapi kalau kalian butuh ringgit malaysia 3572,75 disusul matawang norwegia 1458,20 tapi kalau kalian butuh matawang norwegia 1468,44 untuk matawang New Zealand ke rupiah 9.435,36 dan sebaliknya 9.532,92 Filipin peso ke rupiah 272,84 dan sebaliknya 277,57 kita sudah sampai di Arab Saudi real ke rupiah 4165,99 dan sebaliknya 422,33 untuk matawang Swedia 1492,05 tapi kalau kalian butuh matawang Swedia 1502,47 untuk dolar Singapura ke rupiah 11.874,29 dan sebaliknya 11.978,41 untuk matawang Thailand ke rupiah 445,96 dan sebaliknya 454,49 untuk dolar Taiwan sendiri 485,28 dan kalau kalian butuh dolar Taiwan 488,89 sedangkan untuk USD ini naik sedikit 15.680 tapi kalau kalian butuh USD 15.780 kita sudah sampai di negara terakhir yaitu Finlandia hari ini turun sedikit 0,63 untuk jual dan juga beli baiklah itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua semoga informasi ini bisa bermanfaat jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati